Selamat datang di program pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Saat ini, kami akan memandu dan memperkenalkan Anda pada protokol kesehatan di lingkungan kampus Vokasi UI. Ini merupakan tatanan kehidupan baru atau the new normal sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Setiba di area kampus, petugas keamanan akan memeriksa suhu tubuh Anda di pintu masuk. Jika suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius, Anda akan diizinkan memasuki kawasan program pendidikan Vokasi UI. Dan bila di atas suhu tersebut, Anda akan diarahkan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan di lingkungan Universitas Indonesia. Ketika memasuki wilayah gedung, telah tersedia hand sanitizer di setiap lobi dan lift yang dapat digunakan setiap waktu. Anda tetap harus menerapkan physical distancing dengan berdiri di garis yang telah disediakan saat menunggu lift. Setelah menekan tombol lift, Anda dapat menggunakan hand sanitizer yang telah tersedia. Kapasitas lift maksimal 4 orang dengan berdiri menyesuaikan tanda yang ada. Layanan di pusat administrasi Vokasi UI tetap dilaksanakan sesuai jam kerja. Petugas administrasi Vokasi UI dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan sarung tangan. Loket juga dibatasi dengan pelindung, sehingga tercipta jarak antara petugas dengan mahasiswa. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di loket, gunakan hand sanitizer yang telah disediakan, dan lanjutkan dengan mencuci tangan. Saat menunggu antrian, pastikan Anda tidak menempati kursi yang diberi tanda silang. Terapkan physical distancing dan hindari berjabat tangan. Pimpinan program, dosen, dan tenaga kependidikan melaksanakan rapat dan diskusi secara daring melalui teknologi informasi. Kegiatan perkuliahan semester gasal tahun Akademik 2020-2021 menggunakan e-learning management system, atau yang dikenal dengan emas UI, dan juga media online lainnya. Kegiatan praktikum yang dilakukan secara tatap muka di laboratorium, studio, kelas, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh fasilitas yang ada di Vokasi selalu dibersihkan menggunakan cairan disinfektan. Laboratorium dan seluruh ruangan yang ada hanya dapat digunakan 50% dari kapasitas agar prosedur jaga jarak dapat diterapkan. Mahasiswa juga tetap dapat menggunakan fasilitas internet di area kampus seperti gazebo, di taman, dan di selasar Vokasi UI. Saat beribadah di Musola, gunakan perlengkapan pribadi, dan tetap menjaga jarak, baik saat menjalankan ibadah, berwudu, maupun menggunakan toilet. Auditorium Vokasi UI hanya dapat digunakan untuk kegiatan internal. Kursi auditorium telah dilengkapi dengan plastik pelindung untuk memberi jarak antar pengunjung. Dengan demikian, pengunjung hanya dapat menggunakan kursi tanpa plastik pelindung. Untuk menjaga daya tahan tubuh, sebaiknya Anda membawa makanan, minuman, serta alat makan pribadi agar terjamin kebersihannya. Kantin tetap dapat digunakan dengan menghindari kegiatan berkumpul. Setelah selesai berkegiatan di kampus, Anda dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dan menyemprotkan seluruh barang Anda dengan disinfektan sebelum memasukkannya ke dalam tas. Seluruh upaya ini akan berhasil jika kita melakukannya bersama-sama. Patuhi seluruh protokol kesehatan The New Normal Vokasi UI. Mulai saat berangkat dari rumah, berkegiatan di kampus, sampai dengan kembali ke rumah agar kita tetap sehat dan selalu bahagia.